Intro Bank Indonesia BI Bali memprediksi pada Oktober 2020 ini inflasi akan tetap terkendali ke depan BI akan tetap berkolaborasi bersama TPID Kabupaten, Kota dan Provinsi agar laju inflasi dan kestabilan harga di masyarakat tetap terjaga Kepala Perwakilan BI Bali Trisno Nugroho mengatakan BI terus mendorong digitalisasi pemasaran produk pertanian melalui platform digital diantaranya melalui marketplace lokal guna menahan laju penurunan harga produk pertanian TPID Kabupaten Kota dan Provinsi terus berupaya menjaga kestabilan pasokan dan harga di masyarakat TPID juga terus melakukan upaya dan inovasi untuk meningkatkan penyerapan komoditas pertanian utamanya komoditas hortikultura dengan berbagai program diantaranya Pasar Gotong Royong Sementara itu, bila melihat kondisi pada September 2020 Trisno mengakui Bali kembali mengalami deflasi setelah sebelumnya pada dua bulan berturut-turut mengalami deflasi pada Juli dan Agustus 2020 penurunan harga kembali terjadi pada kelompok makanan bergejolak volatile food dan harga barang yang diatur pemerintah administrative price adapun kelompok inflasi inti core inflation masih tercatat meningkat kelompok barang core inflation pada September mencatat inflasi sebesar 0,23% MTM melandai dibandingkan dengan bulan Agustus yang tercatat inflasi sebesar 0,34% MTM tekanan inflasi ini terjadi terutama pada canang sari ayam goreng dan vitamin peningkatan harga canang sari dan ayam goreng disebabkan oleh adanya Hari Raya Galungan dan Kuningan yang jatuh pada bulan September Sementara itu, berdasarkan perhitungan dari data inflasi Kota Denpasar dan Singaraja yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada September 2020 Provinsi Bali mengalami deflasi sebesar 0,11% MTM lebih dalam dibandingkan dengan deflasi nasional tercatat sebesar 0,05% MTM deflasi juga terjadi di Kota Denpasar sebesar 0,16% MTM sedangkan Kota Singaraja mencatat inflasi sebesar 0,27% MTM secara tahunan inflasi Bali tercatat sebesar 0,95% YOY lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang sebesar 1,42% YOY kelompok volatile food mengalami deflasi sebesar 1,43% MTM masih terkontraksi namun lebih terbatas jika dibandingkan dengan Agustus 2020 minus 2,01% MTM penurunan terdalam berlanjut untuk komoditas daging ayam ras, tomat, dan bawang merah turunnya harga daging ayam ras disebabkan pasokan ayam yang tinggi di tengah permintaan yang masih lemah penurunan harga tomat dan bawang merah seiring dengan adanya panen raya yang jatuh pada bulan September dan diperkirakan masih berlanjut hingga Oktober mendatang kelompok barang administrate price mencatat deflasi sebesar minus 0,30% MTM penurunan tekanan harga pada kelompok ini disebabkan oleh turunnya tarif angkutan udara dan angkutan kota turunnya harga angkutan kota sejalan dengan subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah serta penurunan mobilitas masyarakat seiring dengan peningkatan penyebaran COVID-19 adapun penurunan harga tiket pesawat merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh maskapai untuk meningkatkan jumlah penumpang Swardika Bisnis Bali melaporkan